Intro Kalian mungkin pernah mengalami mobil berbunyi kereot-kereot pada bagian kaki-kaki, terutama bagian depan. Gawatnya setelah ganti busing arm, bunyi-bunyi itu masih ada. So, jangan buru-buru menjadikan karet busing lower arm sebagai tersangkanya. Selain butuh budget yang tidak sedikit untuk menggantinya, sebenarnya disebabkan oleh hal sepele yang cukup mudah dan murah untuk mengatasinya, namun seringkali kita abaikan. Hari ini, aku akan ajak kalian melakukan perawatan part kabin dan eksterior yang terbuat dari bahan karet dan plastik, khususnya rubber seal pada sasis kabin dan pintu bagian dalam, yang seringkali diabaikan oleh car owner. Dan inilah penyebab mobil berbunyi kereot-kereot, mirip busing yang rusak. Produk yang aku gunakan kali ini adalah World Rubber and Plastiker, buatan pabrikan legendaris World di Jerman. Produk ini berisi 150 ml premium sintetik silikon aerosol yang di-blend dengan multifunction adiktif. Isi produk ini cukup untuk pekerjaan dua mobil large. Kalian juga dapat menggunakan produk sejenis dari brand lainnya seperti WD40, Sonax, atau SPP. Produk Rubber and Plastic Care berfungsi untuk perawatan berkala dan memberikan proteksi kepada part yang berbahan plastik dan karet, agar tidak cepat kusam dan getas dengan high gloss finish, serta mampu mengangkat kotoran ringan, residu, dan menghilangkan bunyi berdecik. Fungsi produk ini berbeda dengan Cream Restore yang berguna untuk merestorasi warna part plastik yang sudah kusam. Semprotkan 2-3 kali pada kain majun dan oleskan merata dengan tekanan ringan saja. Rubber seal bagian bawah dan sisi depan pintu inilah sumber bunyi kreot-kreot saat bergesekan dengan karet seal bagian lainnya, mirip-mirip seperti gejala busing rusak. Hal ini disebabkan oleh gesekan antar permukaan karet seal yang sudah melajukkan, kinkan langstis, dan kotor dengan pendapatan residu. Tambahkan produk untuk area berikutnya. Selanjutnya, kita akan lubrikasi dan bersihkan karet seal pada rangka kabin bagian depan. Cracking dan inelastis pada part bahan karet dapat terjadi karena mobil sering parkir outdoor, jarang dibersihkan dan jarang dilubrikasi. Selain melubrikasi, produk ini juga efektif mengangkat kotoran pada rubber seal. Karet seal bagian bawah dan depan inilah yang menyebabkan bunyi kreot-kreot saat bergesekan dengan karet seal pintu mobil. Selanjutnya, kita akan melakukan perawatan untuk part rear whipper dan juga plastik trim windshield yang terbuat dari bahan plastik. Seprotkan 2-3 kali pada aplikator, dan oleskan merata pada permukaan part. Ulangi untuk bagian lainnya. Produk ini memiliki karakteristik fast drying, sehingga cepat mengering dan tidak perlu di-finishing. Penyebab utama part exterior plastik cepat kusam karena paparan dari sinar UV yang sangat intens, menggunakan chemical yang tidak aman, dan minim perawatan. Sekali lagi, fungsi produk rubber and plastic care adalah untuk perawatan reguler dan memberikan perlindungan pada part karet dan plastik agar tidak cepat kusam dan getas dengan hasil akhir yang high gloss. Berbeda dengan produk cream restore yang berfungsi untuk merestorasi warna part plastik yang sudah kusam. Disarankan menggunakan produk rubber and plastic restore setidak ke 3 bulan sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selamat menonton!